Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekad Dolin Masih seputar berita Arema FC dan Liga 1 Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan berita mengenai Bocoran formasi Arema untuk musim depan Sang Head Coach Eduardo Almeida Masih menginginkan posisi favoritnya Yaitu 4-4-3 Dalam menjalani musim kompetisi Liga 1 musim depan Namun kali ini formasi itu akan Diisi oleh pemain-pemain baru Sebut saja Di bawah Mr. Gawang Masih tetap mengandalkan Ed Sang Dinding dari Brasil Yaitu Adilson Dos Santos Maringa Maringa dimampu cukup Kompetitif Dan masih tidak tergantikan di bawah Mr. Gawang Arema FC Kemudian di lini pertahanan Masih akan tetap Diisi oleh Empat pemain andalan Siap untuk mengamankan Barisan lini belakang Arema Sebut saja Sang Kapten Johan Ahmad Al-Farizi Kemudian ada Sang Tembok Raksasa Sergio Silva Masih ada nama Rizky Dwi Yang mungkin nanti akan disokong Oleh Rendy Karama Di posisi geladang jangkar Masih mengandalkan Rensi Yamaguchi Yang akan dibantu oleh Evan Dimas Di sana mungkin masih ada nama Jaius Hariono Memasuki area sedikit ke depan Kita menyapa Di sana ada Gian Zola Yang akan menyokong sebagai playmaker Dari Arema FC Kemudian masih ada nama seperti Rian Kurnia Masih ada nama seperti Untuk mengisi barisan-barisan serang Arema FC Nama Hanis Sagara Menjadi opsi di depan Mungkin akan berdua dengan Dedic Setiawan Dan menunggu satu striker Asing Arema yang belum merapat Nama-nama tersebut masih akan disokong Dengan Adam Alis Selaku Juru gedor Arema FC berikutnya Tak tanggung-tanggung Nama Hasim Kipu Akan berduet Di lini sayap Ada juga Nama seperti Ilham Udin Armain Sebagai Juru Cetak Gul Arema FC nantinya Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar Jika ada salah kata Silahkan koreksi di kolom komentar Terima kasih Dekat turun menghabar kali ini Dari Kota Malang Untuk kalian semua Salam satu jiwa Arema